Jadi dengan tawaran yang waktu itu ya cukup bagus untuk selarinya juga ditawarin 1 bulannya Rp15 juta. Sebagai lulusan SMK itu kan oke banget. Aku tahu ada chef itu yang kerja di menara tertinggi di Purus Khalifa. Indonesia ya? Iya itu orang Indonesia semua loh. Kita hebat-hebat juga sebenarnya. Ya tidak ada sistem pacaran jadi dikenalin. Dan biasanya sih cukup muda ya kalau untuk umur-umur pernikahan orang lokal. Nah kalau bicara pendatang itu sulit ya. Sewa tengah tinggal ya. Karena untuk properti disini kan lumayan harga mahal. Tapi kalau mobil jujur disini banyak pendatang yang memiliki mobil pribadi. Kenapa? Karena mobil itu murah. Jadi kayak mobil-mobil mewah tuh disini tuh bisa setengah harga dari harga di Indonesia. Kenapa? Karena nggak ada pajak. Jadi nomor satu bisa dibilang ya karena aman. Kedua ya tentunya karena disini kita nggak bayar pajak penghasilan. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Nila. Saya profesinya sebagai tour guide. Dan aku tinggal di Dubai itu udah 10 tahun. Jadi awalnya itu emang karena temanku sih yang udah tinggal di Dubai dia bosnya itu ada kayak nawarin loongan. Karena emang lagi butuh tour guide saat itu. Yang berbahasa Indonesia. Orang Indonesia. Iya karena kan kita tau sendiri disini tuh banyak turis dari Indonesia. Jadi demandnya tinggi. Kebetulan ada loongan saat itu. Terus aku juga baru lulus ya kan. Ya udah ditawari gitu kan. Aku lulusan SMK kan. SMK tuh kejuruan pariwisata. Karena kebetulan kan memang nggak kuliah lah ya. Jadi dengan tawaran yang waktu itu ya cukup bagus untuk selarinya juga ditawarin 1 bulannya 15 juta. Sebagai lulusan SMK itu kan oke banget. Tapi ya kondisinya memang harus langsung kontrak 2 tahun. UMR sekitar itu. Jadi sekitar 15 juta sampai 20 juta. Itu untuk orang luar pastinya. Karena kalau orang lokal itu udah beda cerita. Orang lokal itu gajinya tuh tinggi banget. Mereka juga dapat privilege dari pemerintah. Jadi kayak rumah sakit pendidikan itu nggak usah bayar. Kalau kita kan pendatang semua harus berbayar. Jadi gajinya tidak setinggi orang lokal. Dan kita harus rumah sakit semua harus bayar. Pendidikan anak semua harus bayar. Sebenernya tergantung sih. Untuk living cost pastinya di Dubai lebih mahal. Udah pasti. Karena dari segi ini kan kalau negara Dubai itu kan dia maju. Jadi otomatis udah pasti kalau Dubai itu lebih mahal. Di sini mostly apalagi di kejuruan perhotelan pariwisata. Itu lebih kayak kenalan sih. Kayak dari channel dari temen aku. Atau mungkin dari kakak kelas. Kayak gitu kan biasa. Jadi cukup sulit sebenernya kalau untuk cari pekerjaan di Dubai. Karena kenapa? Dubai itu kan favorit placenya pekerja-pekerja asing dari luar ya. Kenapa orang-orang mau kerja di sini? Karena di sini itu gak bayar pajak penghasilan. Jadi semua expat itu tertarik gitu loh untuk move ke Dubai. Bahkan orang-orang Inggris, orang Kanada itu tertarik gitu loh untuk tinggal di Dubai. Itu yang membuat persaingannya agak sulit. Aku tahu ada chef itu yang kerja di menara tertinggi di Burj Khalifa. Di Indonesia ya? Iya itu orang Indonesia semua loh. Kita hebat-hebat juga sebenernya. Jadi banyak mostly sih aku lihat kalau orang Indonesia di sini itu di hospitality. Nah ramah mungkin. Ramah. Kita ngomong satu lah. Tentunya kalau untuk bisnis memang modalnya itu harus besar sekali. Karena dari segi apa? Dari segi tempat kita bisnis. Dari segi license usaha atau izin usaha ya kalau kita di Indonesia. Itu lisensinya lumayan mahal. Tentuannya mungkin kalau pendapatannya udah di atas sekian dia akan charge pajaknya. Tapi kalau misalnya pendapatannya masih di sekian berapa dirham itu dia tidak mengenakan pajak. Dia tidak membebani. Tidak ada sistem pacaran. Jadi dikenalin udah merek. Dan biasanya sih cukup muda ya kalau untuk umur-umur pernikahan orang lokal. Nah kalau bicara pendatang itu sulit ya. Karena gini pendatang di sini itu ya. Itu boswi yang memang sudah menikah. Merantau ke sini untuk salinakan. Biasanya kalau untuk pendatang di sini sih kita biasanya sewa tempat tinggal ya. Karena untuk properti di sini kan lumayan mahal. Tapi kalau mobil, jujur di sini banyak pendatang yang memiliki mobil pribadi. Kenapa? Karena mobil itu murah. Jadi kayak mobil-mobil mewah tuh di sini tuh bisa setengah harga dari harga di Indonesia. Kenapa? Karena gak ada pajak. Pastinya gini. Yang pastinya kita sebagai expat yang tinggal di sini. Itu kan kita gak bisa dapet warga negara. Kita gak bisa dapet paskurni. Kecuali mungkin kita menikah dengan pria lokal. Ya. Di sini ada kayak satu requirement. Kalau misalnya beli villa, beli properti di atas 8 miliar rupiah itu. Bisa apply yang namanya investor visa. Jadi bisa kapan aja kembali ke sini ya. Dan itu bisa selama 2 tahun ya di pertanjang. Kalau punya properti di sini. Kalau suka citanya sih jujur, apa yang buat Mila Betta di sini itu pertama kotanya itu aman. Sebagai wanita, kita merantauin negara orang. Kita tuh gak perlu khawatir kemana-mana sendiri, malem-malem. Mau naik taksi, mau naik MRT, mau jalan kaki, dimanapun. Itu kita gak pernah khawatir gitu. Bila gak pernah denger ada copet, jambret, penculikan, ataupun pelecehan seksual atau sejenisnya. Selama 10 tahun ya? Selama 10 tahun saya di sini gak pernah denger kayak gitu. Jadi nomor 1 bisa dibilang ya karena aman. Kedua ya tentunya karena di sini kita gak bayar pajak penghasilan. Kita bekerja keras ya tapi untuk income-nya pun setara dengan apa yang kita perjuangkan. Jadi itu hal-hal itu sih yang mostly yang kenapa kita bisa bertah di sini. Apa mbak kesan dan saran untuk pemerintah UIWA bagi para pendatang? Saran dari aku personal sih sebenernya ya kita berharap semoga suatu saat kita sebagai pendatang itu bisa mendapatkan warga negara atau paspor UIWA. Kayaknya yang salah satu yang mungkin akan sangat membantu sih. Karena mengingatkan kita di sini gak cuma sebentar ya. Kita ekspat yang tinggal di sini kan bisa berpuluh tahun. Kita akan menghabiskan masa muda kita di sini. Kita akan bekerja lama di sini, 10 tahun, 20 tahun. Jadi harapan kita sih sebenernya yang pertama itu yang sebenernya yang bisa dibilang penting itu sebenernya kalau bisa kita bisa mendapatkan warga negaranya sih. Terima kasih, syukran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.